Jenazah Deni Yanuar korban tawuran antar pelajar yang terjadi di Manggarai Rabu kemarin akan dimakamkan siang ini. Walau keluarga tak merasakan firasat apapun, sebelum meninggal Deni sempat menuliskan sesuatu yang berhubungan dengan kematian di akun jejaring sosialnya. Tersangka pelaku pembacokan yang menewaskan Deni Yanuar pelajar SMA Yayasan 66 atau YAKE ditangkap polisi Polres Metro Jakarta Selatan Rabu Malam. Ade yang juga pelajar SMK Kartika Zenis Jakarta Timur ini dibekuk petugas tak jauh dari tempat kejadian perkara. Dari remaja ini petugas menyita sembilan arit yang digunakan untuk membacok korban. Dari keterangan pelaku juga, sementara dia telah mengakui telah membacok korban. Sebanyak dua kali dan dia juga mengakui bahwa dia dari SMA Kartika Zenis. Sementara itu keluarga, kerabat serta sahabat dari Deni Yanuar korban tewas. Akibat aworang pajar masih terus mendatangi rumah duka di Jalan Manggi 1, Manggarai, Jakarta Selatan untuk melihat jenazah orang yang mereka cintai terakhir kalinya. Salah seorang teman korban bahkan histeris tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah korban sudah terbujur kaku. Meski keluarga dan rekan korban mengaku tidak mendapatkan firasat apapun, Satu hari sebelum meninggal dunia, Deni Yanuar membuka status di jejaring sosial Facebook dengan akun Deni Kaizar Losmana. Dalam akun tersebut, korban menulis sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Keluarga dan rekan korban sangat kehilangan sosok Deni yang dikenal baik dan mudah bergaul. Tim Liputan, Trans7.